Saya meminta uang warisan keluarga dan belum dibagikan, apakah saya wajib bayar zakat karena uang tersebut belum dibagikan untuk kami berlima? Itu harta warisan kalau diperkirakan, sekarang ada harta warisan, diperkirakan membagiannya, karena itu sudah bukan milik satu orang, tapi milik beberapa orang. Nah, masing-masing itu suruh bayar zakat, masing-masing itu suruh bayar zakat, kalau memang masing-masing sudah mencapai nisop. Saya ulangi ya, masing-masing diperkirakan berapa, kamu jatamu kira-kira sekian, jatamu kira-kira sekian, maka masing-masing lihat, kalau sudah mencapai nisop dan haul, masing-masing bayar. Mereka menghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir, Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran, wa'aqamu's-salah, dan mendirikan solat, wa'anfaqu mimma razaqunahum sirrah wa'alaniyah, dan mereka menginfakkan sebagian daripada apa yang kami karuniakan kepada mereka, baik secara terang-terangan maupun tersambunyi, Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya, Kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan ganjaran bagi mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan dari karunianya, Tidak semua kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan, karunia untuk membaca Al-Quran. Ada orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, Namun Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan mereka kesempatan untuk menggapai pahala seperti orang-orang yang membaca Al-Quran, Seperti orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, Maka baginya pahala seperti orang-orang yang melakukannya sampai hari kiamat, Duna yang kusau min ujurihim syai'ah, Tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang-orang yang melakukannya. Maka Alhamdulillah, Antum bisa lihat di belakang Antum, Di layar Antum, Tahap pertama, TPK Baking 0.02 Abu Syed Al-Hudri, Tahap pertama sudah sampai 60 persen, Yang ini semua dari Andil Antum yang berusaha mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang membaca dan menghapala Al-Quran. Maka insyaAllah, Kedepan, Di tahap yang kedua, Kita akan memulai tahap untuk pemasangan atap, Yang insyaAllah akan dikerjakan segera setelah tahap pertama ini selesai. Kami terus meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, Kemudian Andil Andil Antum, Wallahu ta'ala a'la wa'alam, Wa jazakumullahu khairan.